Intro Hasil hari pertama babak 32 besar perjuaraan badminton Swiss Open 2021 Kontingin Indonesia hanya sanggup meloloskan satu wakil ke babak 16 besar Dari tiga pasangan, wakil ganda campuran yang berlagak pada Selasa 2 Maret 2021 sampai Rabu 3 Maret 2021 dini hari tadi Hanya Rino Frivaldi dan Vita Hanim Kias Mentari yang menuai hasil positif Sementara duit unggulan 2, Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Widjaja langsung kandas Ganda campuran Hafiz Gloria membuka perjuangan wakil merah putih pada gelaran hari pertama turnamen berkategori BWF World Tour Super 300 hari ini Pasangan yang digadang-gadang sebagai unggulan 2 tersebut menghadapi wakil India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Aswini Ponawa pada urutan laga ke-3 di lapangan 3 Meski melawan duit non-unggulan, Hafiz dan Gloria ternyata tidak mampu memperlihatkan pengolah terbaik Wakil Indonesia tertekan sejak game pembuka Mereka tertinggal skor 10-11 saat interval Lalu kehilangan game pertama dengan skor 18-21 Dan game kedua berjalan lebih buruk bagi Hafiz dan Gloria Mereka tertinggal jauh dalam perolehan angka Bahkan terhitung tidak pernah sekalipun memimpin skor Usai diwarnai kedudukan 6-11 pada interval game kedua Pertandingan pun berakhir dengan skor 10-21 Hasil minor juga diperoleh duet Adnan Maulana dan Michael Christian Bandoso Yang turun di lapangan 4 menghadapi bulan 5 asal Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Pejing Dalam laga ini Adnan dan Michael praktis tidak mampu berbuat banyak Hingga harus menyerah strike game 13-21 dan 12-21 Dalam durasi permainan 28 menit saja Dan satu-satunya hasil positif wakil Indonesia Dibukukan oleh Duit Rinov dan Pita Yang turun dalam laga penutup di lapangan 1 Pasangan peraih gelar runner-up di rajang Swiss Open 2019 tersebut Sukses melewati hadangan wakil Belanda Tis Pandera Dan Deborah Gilly Rinov dan Pita yang tampil dominan sepanjang laga Sukses menjudahi perlawanan sang rival lewat pertarungan 2 set langsung 21-13 dan 21-15 Dan dalam tempo 27 menit saja Pasangan Rinov Pita amankan tiket babak kedua Adnan, Michael dan pasangan Dan Hafiz Gloria harus terhenti sampai disini Indonesia punya peluang untuk menambah jumlah huntingan di babak 16 besar Mengingat Masih ada 5 wakil yang akan berlaga dalam gelaran hari kedua Babak 32 besar hari ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share Like jika suka Dan abaikan jika tidak Kian dan terima kasih Salam olahraga Jika Terima kasih.